ya halo saudara kita ketemu lagi di channel daulilis kali ini saya akan berbagi berbagi tentang cara membuat pompa air tanpa listrik PLN ya saudara ini yang mudah dibongkar pasang jadinya ada orang yang minta dibuatkan minta bisa diperadali gitu loh saudara jadi ini umur mudangkal semurnya permukaannya tiga meter jadi ini bisa dibongkar pasang bahan-bahannya saya pakai pipa satu setengah in sudah saya potong-potong ini panjangnya ini saya pakai 130 cm tiga ya terus pipa pipa setengah in satu batang dipasangin satu batang tapi sudah saya potong-potong jadi tiga nanti ini mengikutkan ini ya saudara jadi yang inti itu ini yang penting ini sudah masuk sumber berarti ini tinggal mengikuti gitu ya sistemnya saya potong-potong bahannya diperhatikan saudara jadi apa minta dituliskan bahan yang bahan apa bahannya yang komplit ini sudah komplit saudara lebih dari komplit ya sudah saya jelaskan tapi jangan kalau nonton jangan mencolok-mencolok gini enggak paham nanti jadi durasi agak lama sedikit enggak papa tapi ngenah gitu loh saudara ya dan bahannya yaitu ini saya buang dulu terus saya perateli dulu ini permukaan air tiga meter saya menggunakan sok drat luar satu setengah in tiga biji terus sok drat dalam satu setengah in dua biji tusen clap ini saudara namanya tusen clap yang putih ini banyak tanya putih itu apa tusen clap ini di toko bangunan banyak sampai tidak muat tempatnya itu ya ini satu setengah in satu setengah in terus t1 setengah in satu ini potongan pipa ini ya untuk outputnya nanti terus sok ini sok setengah in tiga biji T nya setengah in tiga biji ini overshock setengah in ke tiga perempat satu biji dan sok drat luar sama tusen lagi saudara lain yang putih putih ini banyak tanya yang putih itu apa tusen clap di toko bangunan banyak dijual terus sama potongan pipa tiga perempat panjangnya bebas saudara ini saya pakai 20 cm untuk menemplekkan sendal ini loh jadi ini sendalnya ini yang sudah sering saya bahas ini untuk memumpah nah ini wanya siapa yang siapa ini nah untuk melumpah nemu uang saudara tuh ribu Alhamdulillah ini sendalnya ini di lubang sendal ya dibolongin sudah banyak ya dibolongin belum ini itu dimasukkan gini ini diameternya ini yang penting bisa masuk ke pipa satu setengah in dengan agak longgar supaya nanti mempunyai tidak berat begitu secara ya dan ini saya plek-plekkan saja tidak saya lem tapi harus dilem seharusnya tapi ini karena dia supaya cepat harus tidak saya lem dulu ya saudara pertama-tama ini dulu dipelekan nah gini ini sobte keluar ya kan set yang mana ini lebih ukurannya ini ya masukkan mah pelok ini pelok menyisih kesini sebelum nyisih dikasih ini sobte keluar mak tolak gini terus sambungannya lagi kasih sobte dalam mak pelok gini nah nanti tinggal nyambung over-over-over gini nanti terus atasnya lagi sini sambungannya sobte keluar lagi mak pelok gini ini sobte dalam masukkan mak pelok gini ya saudara terus ini anggap sudah selesai terus urutannya dari sini ini sudah keluar sama tusen setengah tiga perempat ini ya saudara kalau atasnya saya kenapa pakai setengah in karena kalau tiga perempat itu ininya gaduk saudara gaduk nanti nyantol nyantol kalau buat mumpah tapi kalau pakai setengah in longgar airnya itu keluarnya itu bisa kita loss nih ya urutannya ini sudah ingin cepih ini tadi sendalnya kelak set terus sobred overshock ini tiga perempat ke setengah in mak pelok habis itu disambung kesini mak pelok mak pelok ya terus sob lagi saudara yang tengah ini dasar dilem saudara diincep-incepkan aja kalau untuk sumur dangkal tapi kalau untuk sumur dalam ya harus dilem sob lagi mak pelok ini mak pelok gitu seterusnya kita sampai ke atas sana ya terus apa sudah nah ini disini nanti saudara ini dilubangi jadi ini saya tidak pakai penutup sendal biasanya kan saya tutup sendal ini saudara karena sendalnya mahal jadinya enggak saya tutupkan ini mahal sekali jadi saya simpan indah saya kasih sendal ini loss nah ini dilubangi yang banyak lubangnya jangan telak jangan sedikit kalau sedikit kalau sedikit efeknya berat buat mumpahnya berat gini buat mumpah jadi dilubangi banyak kanan kiri ya saudara ya ini sudah saya limit dulu saya selesai semua nanti langsung testnya kita video lagi saudara ya ini ceritanya pompa air bisa dibongkar pasang dengan mudah gini saudara ya judulnya nanti kira-kira seperti itu judulnya nanti dulu sudah skip dulu sudah 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 ya saudara ini yang sendalnya tadi ya sendal sama persok itu dimasukkan dulu saudara sebelum sebelum ini dilem sendal sama tusen yang tiga perempat sudah dimasukkan dulu jadi ini keluar dari sini nanti kalau enggak dilem sendalnya tidak tidak bisa masuk sini saudara jadi harus dilem dulu untuk sendal tusen clap yang tiga perempat dan overshock dimasukkan semua ya saudara ya terus motongnya disisai seperti ini jangan sampai pas sini nanti waktu memumpah ini menggaduk kotak 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 gitu ya seperti itu caranya supaya tidak menggaduk ini jadi dalamnya ini sudah ada sendal tusen clap tiga perempat dan overshock tiga perempat kelas tengah in jangan lupa dimasukkan dulu nanti kalau dimasukkan bisa mengobrah-ngobrah nanti ya mengobrah-ngobrah dulu saudara sudah nanti kalau sudah selesai ini taklimanya dulu saudara ya lo saudara ini hasilnya ya hasilnya seperti ini Hai nah sambung-sambung seperti itu ya terus yang ini jangan dilem ini dilem separoh aja yang sini tidak sederlim ya ya terus ini saya bolongi sepanjang satu meter ini bolongnya sebuahnya ini bolongi kanan kiri bolak-balik sepanjang satu meter ini mau saya coba tes ini pura-pura di sawah aja ya ya saudara pura-pura aja ya ini saudara ini kan yang overshock ketiga perempat dan ini sendal ini harus posisi di dalamnya ini ngelamnya ini harus ini masuk dulu karena tidak bisa keluar ini ya ini saya pura-pura ini ke sawah aja ya jadi tidak nolong-nolong lah ini permintaan itu tidak nolong-nolong jadi bisa dibuang kok ini ya terus dibawa ke sawah ini perut-pura ke sawah ya ini sawah Hai pura-pura ini saudara ya Nah ini sumurnya disini kalau begini kita rangkai dulu kita rangkai dulu kita masukkan harus berdua sampai sisat saudara ya ini akhirnya maa Hai sungguh dan dos dos kandos umurnya ini aduh 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 ah hahaha nyemplung saudara ternyata siapa segitu lebih mempunyai selesai dengan kata-kata oh belum menyentong air skip dulu belum nyumplung ya saudara-saudara ini saudara-saudara ini saya baca saudara supaya tidak menggantol menggantuk ini menggantuk selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Jadi, ini enak dibongkar pasang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.